Intro Sejumlah narapidana di lembaga permasyarakatan perempuan kelas 2A Batam mengikuti berbagai perlombaan dalam rangka memperingati Hut Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 tahun, Sabtu 11 Agustus 2018. Para napi terlihat sangat antusias mengikuti perlombaan goyang poco-poco, tarik tambang, serta lomba karaoke. Perlombaan ini juga serentak digelar di seluruh Indonesia. Kepala lapas perempuan kelas 2A Batam, Mulyani, mengatakan dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan ke depannya tidak ada diskriminasi dan perbedaan hak antara warga binaan. Selain itu, melalui acara perlombaan ini dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama warga binaan serta para pegawai yang bertugas di lingkungan lembaga permasyarakatan. Dalam rangka menyambut peringatan 17 Agustus, yaitu perlombaan yang diadakan itu bermacam-macam antara lain juga lomba permainan tradisional, kemudian olahraga dan seni. Jadi ada tarik tambang, senam poco-poco, makan kerupuk, menyanyi atau karaoke, lomba baca puisi itu, lomba baca puisi, puisi diciptakan mereka sendiri, dibaca mereka sendiri. Kemudian nanti pemenangnya akan kita tampilkan pada saat hari poncaknya di 17 Agustus. Mulyani menambahkan, selain untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-73, kegiatan ini juga diharapkan bisa memupuk rasa nasionalisme warga binaan yang ada di seluruh Indonesia. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio.